Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah ponsel dari Redmi Note 12 dan juga Infinix Note 30 Sama-sama seri Note dari kedua brand ya Jadi di video kali ini kita mau mengkomparasikan atau mau membandingkan Redmi Note 12 dengan Infinix Note 30 Dari segi performa, kualitas kamera dan juga speed test dari keduanya Untuk harga sih sebenarnya lebih mahal di Xiaomi Redmi Note 12 ya Karena untuk varian RAM 6 per 128GB, ini ponsel banderolnya ada di 2,8 jutaan kalau nggak salah Sedangkan Infinix Note 30, ini ponsel harga launching pertamanya itu ada di 2,3 jutaan atau 2.350.000 rupiah Yang pertama ini kita tes apa dulu ya? Oh ya, dari segi tampilan desain Di segi tampilan desain, kalau saya pribadi lebih suka Infinix Note 30 Ini kita ngomonginnya soal desain Tapi buat feel genggam, saya sendiri lebih suka Xiaomi Redmi Note 12 karena lebih compact dibanding Infinix Note 30 Kemudian buat bobotnya juga Xiaomi Redmi Note 12 lebih ringan kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 30 Jadi kalau kita pegang lama-lama itu tentunya lebih nyaman di Xiaomi Redmi Note 12 Kemudian buat tampilan depannya Ini ponsel dari keduanya sama-sama udah pake tampilan layar Neo Display Dan bezel bagian samping kanan, kiri maupun atas ini udah sama-sama terlihat tipis Tapi untuk bagian bawahnya Keduanya sama-sama masih terasa sedikit cukup tebel Selanjutnya dari segi layar, kedua ponsel ini tentunya sangat berbeda Dari segi ukuran aja udah kelihatan banget Redmi Note 12 punya layar dengan ukuran yang lebih kecil di 6,67 in Sedangkan ponsel dari Infinix Note 12 ponsel ini pake layar seluas 6,78 inch Panelnya juga sangat berbeda Redmi Note 12 pake layar AMOLED Dengan kecerahan maksimum di 1200 nits Dan sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Sedangkan Infinix Note 30 ponsel ini pake panel IPS LCD Kecerahan di 580 nits Dan belum ada keterangan proteksi yang dipake Jadi kalau kita pake di luar ruangan Tentunya layar dari Xiaomi Redmi Note 12 jauh lebih bagus Dan lebih terang kalau kita bandingkan dengan Infinix Note 30 Selain itu kalau kita pake buat nonton video juga Buat kualitas warna yang dihasilkan Xiaomi Redmi Note 12 lebih nyaman karena udah pake panel AMOLED Tapi buat kualitas audio Menurut saya pribadi tentunya Infinix Note 30 jadi juaranya karena punya dual speaker Apalagi udah ditun pake sound dari JBL Tapi buat layar ini bisa dibilang relatif ya Karena ada yang lebih suka layar gede meskipun pake panel IPS LCD Dibanding layar yang ukurannya kecil Tapi pake panel AMOLED Dan itu balik lagi ke selera kalian masing-masing Tapi kelebihan yang dimiliki dari Infinix Note 30 dibanding Xiaomi Redmi Note 12 Meskipun keduanya sama-sama punya refresh rating di 120Hz Tapi kelebihan Infinix itu punya nih Opsi refresh rate otomatis Kemudian punya 90Hz dibanding Xiaomi Redmi Note 12 Cuman punya dua opsi aja 60Hz langsung nampak di 120Hz Jadi kalian yang mau pake 120Hz tentunya lebih boros konsumsinya di Xiaomi Redmi Note 12 dibanding Infinix Note 30 Selanjutnya buat menunjang performa yang dimiliki oleh kedua ponsel Kedua ponsel ini juga bisa dibilang sangat berbeda Mertepuk sebelah tangan malahan Buat Xiaomi Redmi Note 12 ponsel ini pake chipset dari Qualcomm Snapdragon 685 Dengan memori RAM 6x128GB Nah sedangkan buat Infinix Note 30 Ini ponsel pake chipset dari Mediatek Helio G99 Dengan RAM sebesar 8GB Dan internalnya cuman punya satu ya Yaitu di 256GB Nah di bagian ini tentunya Infinix Note 30 jadi juaranya Selain punya performa gaming yang lebih ngebut dibanding Snapdragon 685 Memori RAM dan juga internalnya juga jauh lebih luas di Infinix Note 30 Walaupun harganya emang lebih mahal di ponsel Xiaomi Redmi Note 12 Ponsel ini juga sebenarnya ada varian memori RAM 8GB Cuman harganya tentu sedikit lebih mahal lagi Dan buat kalian yang penasaran dengan AnTuTuScore yang dihasilkan dari kedua ponsel Mari langsung aja kita lihat sama-sama AnTuTuScore yang dimiliki dari kedua ponsel ini Keduanya bisa dibilang memiliki selisih skor AnTuTu yang sangat jauh ya Infinix Note 30 Ponsel ini punya skor AnTuTu di 432 ribuan poin Dan Xiaomi Redmi Note 12 punya skor AnTuTu di 365 ribuan poin Selain itu buat settingan grafik game Mobile Legends dari kedua ponsel Infinix Note 30 juga lebih unggul karena punya refresh rate super dan juga grafis ultra Begitu juga buat settingan game PUBG Mobile Lagi-lagi disini buat performa gamingnya Infinix Note 30 jauh lebih unggul Selanjutnya di bagian sektor fotografinya Kedu ponsel ini memang sama-sama punya 3 setup kamera di bagian belakang Dengan sensor kamera utama yang cukup berbeda dan kamera depannya Untuk Infinix Note 30 ponsel ini pakai kamera utama sebesar 64MP Plus 2MP kamera depis sensor dan kamera AI atau QVGA Kemudian kamera selfie-nya punya resolusi di 16MP Sedangkan Xiaomi Redmi Note 12 ponsel ini pakai kamera utama sebesar 48MP Plus 8MP kamera ultrawide dan 2MP kamera makro Sedangkan kamera selfie-nya ada di 13MP Dan berikut ini adalah hasil fotografi atau lebih tepatnya hasil foto dan juga perekaman video dari kedua ponsel Terima kasih telah menonton! Ini hasil perekaman video di resolusi 1080p 30fps dan tidak kita aktifkan stabilisasi di ponsel Infinix Note 30 Karena di ponsel Redmi Note 12 tidak punya fitur tersebut Buat kualitas audio, warna dan juga fokusnya lebih bagusan mana menurut kalian Kita coba dulu buat jalan ya Hasilnya seperti ini Gimana menurut kalian hasilnya dan warna ataupun audionya? Tulis di kolom komentar ya Ini 1080p 30fps kita aktifkan stabilisasi di Note 30 Fokusnya bagus keduanya Lanjut lagi buat jalan Tentunya lebih stabil di Note 30 ya Kualitas audio gambar Gimana menurut kalian masing-masing? Selera kalian tentu cukup berbeda dengan saya dan juga tentu warnanya ya Kalau dilihat dari layar sih kelihatan cerah di Note 30 Ini 1080p 30fps kita aktifkan stabilisasi di Note 30 Kayak gini hasilnya Gimana menurut kalian? Ini backlight kayak gini hasilnya Kita coba Ntar lagi Gini hasilnya ya Kalau ini gak kita aktifkan lebih nge-crop di Note 30 Kita aktifkan stabilisasi di Note 30 Infinix maksudnya Gini hasilnya ya Gimana menurut pendapat kalian? Dengan kualitas fotografi, performa dan juga desain atau lebih tepatnya secara keseluruhan dari kedua ponsel setelah kalian melihat video review yang kita bandingkan dari keduanya Kalau menurut saya pribadi, saya tuh lebih suka ponsel dari Infinix Note 30 Selain performa, fotografi dan juga fotografi dan punya fitur bypass charging Ponsel ini juga lebih banyak fiturnya dibanding Xiaomi Redmi Note 12 Cuma kekurangan dari Infinix Note 30 itu kekurangannya ya di layarnya yang kalau kita scroll kebawah kadang masih suka gerak sendiri Dan kekurangan selanjutnya tentunya ponsel ini masih pakai panel IPS LCD Sedangkan kekurangan Xiaomi Redmi Note 12 ini kekurangannya banyak banget kalau kita bandingin dengan Infinix Note 30 Cuma kelebihannya ya ponsel ini udah pakai panel AMOLED Udah gitu aja kalau menurut saya sih Kalau menurut kalian sendiri, kelebihan dan juga kekurangan dari kedua ponsel ini di mana? Tulis aja pendapatnya di kolom komentar Sampai disini dulu video dari saya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya 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 Sampai jumpa lagi di video selanjutnya